Ketika seseorang termasuk skinny fat, bahaya terbesar adalah lemak tubuh. Lemak tubuh tipe ini terbentuk di sekitar organ dalam dan mensekresikan toksin penyebab inflamasi yang berbahaya. Terlalu banyak lemak visceral juga dapat menyebabkan meningkatnya resiko penyakit kronis. Pengukuran yang biasa digunakan untuk komposisi tubuh seseorang adalah indeks masa tubuh atau BMI. Metode yang digunakan sangat sederhana berdasarkan tinggi dan berat untuk mengukur apakah seseorang termasuk berat normal, berat di bawah normal, atau obesitas. Namun demikian, metode ini seringkali tidak akurat, menilai beberapa orang memiliki berat normal padahal mereka termasuk skinny fat. Contohnya, Ras Asia adalah yang paling tinggi peluangnya untuk salah diidentifikasi sebagai berat normal padahal mereka sebenarnya skinny fat. Sebuah metode yang tepat untuk mengukur persentase lemak tubuh. Jangan biarkan skinny fat terjadi pada Anda. Olahraga teratur dengan latihan kekuatan adalah salah satu cara untuk melawannya. Demikian pula diet sehat dengan jenis protein yang tepat, jumlah yang tepat, serta di waktu yang tepat. Isagenix adalah program yang sempurna untuk mengakhiri skinny fat. Terima kasih telah menonton!